Jakarta, CNN Indonesia, film Jack Reacher akan memiliki serial televisi lepas yang digarap layanan seraming Amazon. Namun aktor Tom Cruise yang membintangi dua film Jack Reacher tidak akan tampil dalam serial tersebut. Melansir NMA, pembuatan serial itu diumumkan oleh head of Amazon Studios Jennifer Salky. Ia mengatakan serial akan dibuat berdasarkan novel bertajuk The Killing Floor, 1997, Karyali Child. Seri buku Jack Reacher adalah fenomena global dengan salah satu pahlawan paling terkenal dalam dunia hiburan, kata Salky. Ia melanjutkan, kami berencana untuk memperluas jagat Jack Reacher dan membawa laga yang lebih menegangkan untuk penonton Amazon Prime Video. Berita film pilihan lainnya Zook Raffix kelelahan latihan jadi catwoman untuk The Batman Rami Malek sempat kira tawaran film Dolid Lehanya, Pran, serial ini akan ditulis Nick Santora. Sebelumnya penulis asal Amerika Serikat itu pernah menggarap naskah film The Longshot's,2008, dan Punisher, Warzone,2008. Santora yang bertugas mengadaptasi cerita novel mengatakan bahwa baginya, penulis Lee Child telah membuat karakter dan dunia yang luar biasa dalam seri buku Jack Reacher. Itu adalah tujuan setiap penulis naskah, produser, aktor, eksekutif, dan kru untuk menangkap esensi dari buku Child, katanya. Seri novel Jack Reacher pertama kali diadaptasi lewat film Jack Reacher,2012. Film itu diadaptasi dari novel bertajuk One Shot,2005. Karakter Jack Reacher diperankan oleh Tom Cruise, ia diceritakan sebagai mantan tentara yang bekerja lepas dengan menerima tawaran unik, biasanya adalah investigasi suatu kasus. Cerita itu berlanjut pada sequel bertajuk Jack Reacher, Never Go Back,2016. Film itu diadaptasi dari novel bertajuk Never Go Back,2013, Gambas, Video CNN, Adi Peria. Terima kasih telah menonton!